Mawla ya salli wa sallim ta'imati abada ala habibika khairil alqi kulliimi Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu Kalau pada saat kulut pun subuh membalik telapak tangan Saya gak tau kenapa membalik telapak tangan gitu Katanya karena ada dua disitu minta agar dijauhkan dari keburukan Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang membalik telapak tangan pada saat berdoa Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan iya Itu kan beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan iya ini yang ada Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi itu sampai kelihatan ketiak beliau sallallahu alaihi wa sallam Itu memang ada hadis-hadis sohi semuanya Tapi kalau dibalik telapak tangan gak ada ini aneh-aneh ini Jadi tidak boleh dibuat Apakah pada saat lu'a kunun boleh membalikkan tangan saat bacaan ayat tolak bala Ya ketika sorban di sebelah kanan Waktu solat istisqa Sorban di sebelah kanan Ya Allah turunkanlah hujan Maka disuruh pindahkan ke sebelah kiri Supaya berubah keadaan Gitu juga saat berdoa Ketika minta bala Doa supaya dijauhkan Minta kebaikan Menolak keburukan Dimana bisa kami tengok bahasan Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Membalik telapak tangan pada saat berdoa Banyak orang-orang yang gak punya ilmu berfatwa Itu banyak Ya usat-usat di internet itu Kita juga gak kenal ya Siapa namanya gak pernah tahu Tapi udah berfatwa dia Ini orang-orang gak punya akhlak Gak punya adab yang seperti ini